Intro Ambroke Jembatan di Darmaga Pulau Hatta, Kejamatan Banda, Maluku Tengah ini terjadi saat penjemputan rombongan Jalan Bupati Maluku Tengah Andi Munaswir. Saat warga ramai di jembatan tersebut, tiba-tiba jembatan penyeberangan antar pulau itu ambruk hingga mengakibatkan rombongan dan warga jatuh ke laut. Insiden itu terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, terlihat warga antusias menyambut kedatangan rombongan Jalan Bupati nomor urut 3. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi kepanikan saat jembatan yang sudah berusia puluhan tahun itu ambruk di tengah kerumunan warga. Insiden ini mengakibatkan 7 orang tewas, termasuk anggota DPRD Maluku Tengah Andata Janing Sinur Bati, serta mantan anggota DPRD dan Ketua Tim Pemenang Calon Bupati Ruslan Hurasan yang merupakan dari fraksi PKB Maluku Tengah. Selain itu, 11 orang lainnya mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di RSID Kejamatan Banda Naira. Dugaan sementara jembatan tersebut ambruk akibat overkapasitas dan telah termakadu usia. Tim Mew TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!